Ya, selamat malam kepada semua masyarakat Mepago, kepada pemuda Mepago, bahwa informasi terkini kami sampaikan bahwa saat ini jam 7 lewat 15 menit, ini alat berat PT. Somlion Happy Industry, setelah dia ini di DPO di Manakwari, dari Manakwari di DPO, dia kembali ke wakia, wakia dihancurkan semua kekayaan alam, dan saat ini satu alat berat bertulisan, PT. Somlion Happy Industry yang mereka ada bawa, menggunakan kontiner dan depan dikawal mati oleh kepolisian Polis Kabupaten Nebire. PT. Somlion ini merupakan pencuri kelas KKP Internasional, lalu saya mendesak, saya sebagai Ketua Tim Peduli Alam dan Manusia Kepiraya, mendesak bahwa Mabes Porli, Propang Polda Papua Tengah, Kapores Timika, dan Kapores Dogiay, Nebire untuk segera menangkap pimpinan perusahaan PT. Somlion Happy Industry bersama Kepala Desa Wakia, dan Kepala Suku Komorokos Masro Itapurnamu, tapi kepada kepolisian, mereka diam, tidak pernah untuk mereka melakukan pengejaran demi hukum. Tapi saat ini, kepolisian sedang mengawal mati alat beratnya mereka ada bawa di depan ini. Ini, coba lihat, hari ini alat beratnya, sedang sudah sampai di Kalipe Paya, ini alat beratnya ada jalan depan ini. Sehingga kepada pemuda yang asal dari Distrik Topo, Distrik Dipa, Distrik Menung, Distrik Kilo Seratus, Distrik Mapia Tengah, Distrik Mapia Barat, Distrik Sugiyah Selatan, Distrik Paya, dan Distrik Mapia Induk, kepada semua pemuda yang ada di Kabupaten Dogiay, di Lembah Kamu, Kabupaten Deyay dan Kabupaten Paniay, Intan Jaya, Puncak dan Puncak Jaya, setelah hadirnya DOB, Daerah Otonomi Baru, Kehendak Negara Jakarta, dihadirkan di Papua Tengah, di Kabupaten Nebire. Hari ini perusahaan ilegal, perusahaan pencuri sedang bergeliaran di Kabupaten Nebire, tujuannya untuk Mepago mereka mau hancurkan. Sehingga hari ini konsistensi dan persatuan daripada pemuda Mepago, kita bersatu untuk kita tidak bisa memberikan ruang satu pun kepada perusahaan, agar wilayah kita ini kita jaga dan kita selamatkan. Hari ini segala kekayaan alam kita dihancurkan oleh perusahaan berarti ke depan anak cucu kita, wilayah Mepago, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti Jayapura terjadi. Masyarakat yang punya tanah Jayapura, hari ini mereka hidup di bawah Jembatan Merah di Jayapura. Masyarakat, ini, ini kendaraannya mereka ada berhenti depan ini, ini, ini lihat. Ini, ini teman-teman lihat semua, teman-teman lihat semua, ini teman-teman lihat, dia akan berhenti di mana, dia akan berhenti di mana, ini, ini mobil polisinya ada di depan sana ini, ini, sedang jalan ini. Nah, sehingga, ini perusahaan ini kita tidak bisa biarkan. Kehadiran perusahaan, esensinya dia tidak penting manusia, dia tidak penting kerusakan hutan, dia tidak penting kerusakan pencemaran lingkungan, dia tidak penting untuk air bersih, dia tidak penting segala sesuatu yang lain, tapi dia penting, apa yang saya dapat dari hasil eksplorasi yang saya lakukan. Ini alat beratnya dikawal oleh pihak kepolisian. Pihak kepolisian, mobil siren ada di depan sana ini. Ini, mobil siren ada, 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 ada kawal ini. Nah, kepada penegak hukum, baik yang ada di Jakarta, provinsi, maupun kabupaten, mereka tahu bahwa kehadiran perusahaan PT. Songlayan ini, ini sudah jelasnya ilegal. Dia sudah membuat kasus yang melempaui batas di Waqiyah. Tapi hari ini kepolisian diam, tapi malah kepolisian mengantar alat beratnya mereka bawa, ada di depan sana ini. Sekarang, alat beratnya sudah sampai di, hampir mau sampai di puncak Bukit Rindu. Tepan batas yang sudah ditanam antara masyarakat Kemuro dengan masyarakat meh di Bukit Rindu sebelah di atas. Ini lihat, ini lihat. Oleh sebab itu, kepada badan eksekutif, badan eksekutif, hamdesti internasional, kepada Komnas HAM, kepada Menteri Minerba, Bukit Rindu, kepada LBH Papua, kepada SKPKC, kepada Dewan Adat, kepada Lembaga DPR, dan kepada semua. Segera menganggapi kehadiran perusahaan PT. Songlayan di Bukit Rindu ini. Ini lihat, ini polisi ada jalan depan ini. Ini alat beratnya mereka bawa ini. Informasi awal yang tadi mereka parkir di toko bloket, di Uwadio, tadi saya sudah kasih naik lebih dahulu. Nah ini, dari belakang saya ikut mobil, dan saat ini mobil, alat beratnya mereka bawa ke kontainer. Ada jalan ini. Ini. Ada ini. Ada ini. 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 Ini perusahaan, ini mobilnya. Ini mobilnya. Ini mobilnya yang sedang bawa. Ini ke polisi yang sedang kawalan ini. Ini ke polisi yang sedang kawalan ini. Nah, sudah kawalan ini terakhir. Ini. Sebenarnya ke polisi yang tidak harus. Ini tapi ini ke polisi yang sedang kawal ini. Ini. Ini, coba saksikan. Ke polisi yang Polis Kabupaten Namir sedang mengawal pencuri. Sehingga kepada semua pihak tidak boleh diam. Nah, inilah informasi terkini yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Papanton akan mengambil dia. Ke Smile say I tago te albo te tambah kan? Help.